Intro Timun atau mentimun merupakan sayuran yang tidak asing lagi bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia Mentimun disajikan sebagai pelengkap makanan seperti salad, rujak, atau sebagai lalapan Selain menyegarkan, mentimun banyak mengandung air dan nutrisi yang dapat menjaga kesehatan tubuh Salah satu varietas mentimun yang enak dan digemari pasar adalah mentimun varietas Wulan F1 produksi PT Iswesit Indonesia Wulan F1 adalah mentimun hibrida yang cocok ditanam di dataran rendah hingga menengah Selain itu, varietas ini bisa ditanam di segala musim Ciri khas timun Wulan F1 sendiri adalah buahnya berwarna hijau sedang dengan warna kulit yang mengkilat Daging buahnya lebih tebal dari varietas mentimun lain dan juga rasa daging buahnya lebih renyah Jadi kalau untuk Wulan sendiri punya kelebihan dalam perambatannya dia langsung merambat ke atas tidak perlu lagi dengan alat bantu dengan tali sebagaimana halnya timun varietas lainnya seperti sabana dan bandana kelebihan Wulan jadi merapat sendiri jadi untuk keunggulan di petani jadi lebih menghemat biaya Masa panen Wulan F1 dari mulai benih ditanam sampai petikan pertama adalah 32 hari Satu hektare lahan yang ditanami benih mentimun ini akan menghasilkan panen sebesar 40 sampai 50 ton Varietas mentimun Wulan F1 memiliki banyak keunggulan Salah satunya yaitu daun yang relatif lebih tebal dari varietas lain Sehingga tanaman ini lebih tahan dari penyakit hawar daun atau yang lebih sering disebut petani dengan penyakit keresek Selain itu perambatan tanaman mentimun Wulan F1 yang langsung ke atas membuat penanaman menjadi lebih hemat biaya karena tidak memerlukan tali seperti varietas mentimun lainnya Kemudian untuk potensi hasil dari timun Wulan sendiri menyampai kurang lebih dari per hektare itu sekitar 40 sampai 50 ton Kemudian untuk usia masa panen dari mulai kita menanam dari benih sampai usia panen petikan pertama di angka 32 hari setelah tanaman Kemudian untuk serangan hama penyakit ini karena tipikal daun Wulan itu relatif lebih tebal dibanding jenis timun yang lainnya maka ketahanan penyakit daunin milju atau dikenal dengan istilah petani penyakit keresek dan tipe timun Wulan ini lebih tahan terhadap selanjutnya Terima kasih telah menonton!